Lembaga Perlindungan Saksi dan Kota memberikan rekomendasi, ini perintah undang-undang loh, agar Richard Elisa dituntut paling rendah dari terdakwa yang lainnya, karena mengingat dia sebagai justice color blatter. Terkait penetapannya, itu nanti di putusan pengadilan, tetapi ini kan ada tahapannya mas Albu. Jadi tahapan ini yang harus kita tidak bisa indahkan, ini harus kita akui bahwa proses seorang justice color blatter tahapannya ada. Jadi kalau kita melihat dalam proses persidangan juga pun, dari jasa penuh umum sempat menanyakan bagaimana tahapan seorang menjadi GC. Hal-hal seperti ini yang kita hindari supaya apa? Jangan sampai proses penegakan umum ini tercederai oleh oknum-oknum yang mencederai rasa keadilan ini. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.